Terima kasih. 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 Tbertствие. Negara atau DILAN. DILAN itu ada istilah administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian. Kalau kita mempelajari hukum administrasi, istilah hukum administrasi yang bersumber dari bahasa Belanda yang disebut administrare. Administrare artinya pemerintahan. Administrare itu pemerintahan. Nah karena itu Belanda tidak menggunakan administratif re. Dulu memang Belanda di Universitas Leiden Belanda dan Universitas Swasta Utre di Belanda mengajarkan mata kuliah ini digabung dengan mata kuliah hukum tata negara. Sehingga penyebutannya disebut administratif re dan stat re. Jadi hukum administrasi dan hukum tata negara. Nah karena itu diagabung kenapa menurut sejarahnya karena hukum administrasi itu adalah melaksanakan wawanan pemerintahan yang sudah ditentukan dalam peraturan penduang-undangan berdasarkan dengan sistem dan struktur pemerintahan kita. Jadi disini mempunyai hubungan yang ngerat antara hukum administrasi dengan hukum tata negara. Kalau hukum tata negara itu menentukan kewenangan-kewenangan dari sekian banyak fungsi-fungsi atau jabatan-jabatan pemerintah atau jabatan negara. Itu hukum tata negara menentukan kewenangan dalam berbagai fungsi-fungsi pemerintahan yang ada. Sedangkan hukum administrasi itu melaksanakan kewenangan yang sudah ada ditentukan oleh hukum tata negara yang sudah ada ditentukan dalam jabatan-jabatan publik. Karena itu istilah hukum administrasi atau hukum administrasi negara biasa juga disebut sebagai hukum kewenangan. Yaitu hukum yang melaksanakan wewenang oleh pejabat yang telah ditentukan wewenangnya dalam peraturan perundang-undangan. Baik dari sumber kewenangan, yaitu atribusi, baik perintah undang-undang yang melekat dalam jabatan, maupun delegasi. Kita paham dalam hukum administrasi ada tiga sumber kewenangan. Yaitu pertama atribusi, yaitu wewenang yang sudah ditentukan. Misalnya anggota legis lati itu berwenang atau berfungsi sesuai konstitusi Undang-Undang 1945 itu membuat undang-undang. Membuat undang-undang, melakukan pengawasan, dan budgeting. Ini fungsi. Sementara pemerintah dalam arti sempit, eksekutif dalam hal ini presiden, itu melaksanakan undang-undang. Melaksanakan undang-undang. Nah inilah, kalau kita lihat dalam fungsi seperti itu, maka apa yang dimaksudkan dengan tadi istilah itu, yang kita anggap istilah yang tepat adalah istilah hukum administrasi tanpa kata negara di belakangnya. Karena dengan pertimbangan bahwa administrasi itu adalah sudah identik dengan pemerintah. Pemerintah tidak akan mungkin ada tanpa ada negara. Karena itu tidak perlu kita menyebut istilah hukum administrasi negara. Jadi kata negaranya, dalam pandangan saya pribadi, itu saya tidak sependapat ada kata negara. Cukup menyebut hukum administrasi. Tidak perlu ada kata negara di belakangnya. Kenapa? Karena sudah double. Pemerintah, kata administrasi dalam arti eksekutif di situ, itu sudah berkonotasi negara. Jadi tanpa menyebut negara, itu sudah dipastikan bahwa tidak ada pemerintahan tanpa negara. Karena itu tidak perlu embel-embel tambahan negara. Karena administrasi kita sebut di sini adalah pemerintah dalam arti eksekutif. Jadi pemerintah dalam arti sempit. Bukan dalam arti luas yang meliputi tiga kekuasaan. Nah, karena itu dalam pelaksanaan tiga kekuasaan pilar negara hukum. Ini kan masing-masing ada kelembagaan-kelembagaannya yang disebut dalam konstitusi lembaga negara. Seperti presiden. Presiden menjalankan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif pemerintahan berarti dia adalah kepala pemerintahan tertinggi. Oleh karena itu, Pemerintahan tertinggi adalah hukum yang memungkinkan para pejabat untuk melaksanakan tugas khususnya. Apa tugas khususnya pejabat pemerintah itu? Yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum. Ya, kalau di Belanda disebut bestur sok. Jadi fungsi pemerintahan itu melaksanakan bestur sok. Ya, dalam istilah bahasa Belanda. Nah, kalau kita ya fungsinya pemerintahan atau pejabat administrasi itu adalah melaksanakan. Melaksanakan kewenangannya untuk memungkinkan para pejabat untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Nah, dari pengertian ini kalau menurutnya bahwa hukum administrasi negara adalah hukum yang memungkinkan para pejabat untuk melaksanakan tugas khususnya. Nah, apa tugas khususnya yaitu bestur sok. Menyelenggarakan kesejahteraan umum. Penyelenggaran kesejahteraan umum itu adalah wawonan publik. Penyelenggaran kesejahteraan umum itu adalah wawonan publik. Yang tidak dimiliki oleh subyek hukum lain yang bukan pejabat pemerintahan. Nah, di situ dari pengertian ini ada perbedaan antara hukum administrasi dengan hukum perdata. Hukum administrasi kita pahami bersama ini masuk dalam lingkup rana atau domain hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum publik adalah hukum yang mengatur perhubungan. Ya, hukum yang mengatur perhubungan penyelenggaran pemerintahan dari pejabat. Berhubungan penyelenggaran pemerintahan dari pejabat. Berhubungan penyelenggaran pemerintahan dari pejabat. Yang sudah ditentukan dalam konstitusi, dalam undang-undang suatu negara. Nah, dari situlah kita lihat timbul pertanyaan. Kalau hukum publik itu hukum yang mengatur perhubungan antara pemerintah dengan rakyatnya, maka... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo? Bisa dengar saya? Bisa. Bisa pro. Bisa pro. Bisa pro. Kalau kita lihat... Jadi... Karakteristik hukum administrasi itu... ...itu ciri khasnya adalah hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum yang mengatur perhubungan antara pemerintah dengan masyarakat atau rakyat biasa Nah sekarang kalau pertanyaannya di mana letak hubungan antara hukum administrasi dengan hukum perdata Ini saya kira perlu sedara ketahui bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu tidak di dalam lalu lintas penyelenggaraan pemerintahan Tidak bisa Misalnya ada penyelenggaraan pejabat wali kota melakukan jual beli rumah dinas misalnya Jual beli adalah suatu perbuatan perdata Atau ada pembebasan tanah itu atas dasar perjanjian Berarti perbuatan wali kota melakukan perjanjian jual beli dengan rakyat Ini dilakukan oleh dua subyek hukum yang berbeda Hukum mana yang diperlakukan Apakah hukum administrasi atau hukum perdata Ini saya tidak tahu persis pesertanya apakah ada S1-nya sarjana hukum semua Atau ada insinyur atau ada dokter saya tidak mengerti Karena kita tidak bertetap muka langsung Tidak tahu identitasnya apa latar belakangnya satunya Jadi mudah-mudahan bisa dipahami Nah disitu Apa perbedaan Hukum yang mengatur perhubungan antara pejabat pemerintahan Dalam lingkung pemerintahan Atau juga bisa terjadi Hukum yang mengatur perhubungan hukum antara pejabat dengan masyarakatnya Masyarakat ini adalah subyek hukum biasa Subyek hukum perdata Nah kalau pejabat wali kota dalam kapasitas sebagai wali kota Melakukan perbuatan perjanjian jual beli dengan rakyatnya Maka rakyat ini sebagai Status hukumnya sebagai subyek hukum privat Hubungan hukum Perbuatannya adalah perbuatan perjanjian Nah karena itu masuk dalam ranah hukum perdata Misalnya juga ada seorang pejabat mengadakan suatu perjanjian Dimana perjanjian kerja yang dilakukan dengan pihak swasta Atau perjanjian pemberongan Wali kota atau kepala dinas melakukan perjanjian Perjanjian pelaksanaan suatu kegiatan proyek atas dasar kontrak Nah apabila dalam pelaksanaan kegiatan Atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak swasta Kemudian menimbulkan kerugian Ya menimbulkan kerugian Kerugian ini adalah Karena UAN negara APBN atau APBD Yang digunakan oleh kegiatan atau proyek itu Maka pertanyaannya Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian negara itu Berdasarkan kontrak Nah karena itu Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 6 tahun 2018 Tentang perubahan ketiga dari undang-undang Dari peraturan Presiden Nomor 10 Nomor 5 tahun 2010 Kemudian nomor 12 Nomor 12 tahun 19 Berapa? 2007 Ada perjanjian yang ditentukan oleh undang-undang Dimana harus dilaksanakan oleh pejabat atau pelaksana pemerintahan Berarti masuk dalam domain hukum publik Masuk dalam domain hukum publik Bukan pripat Sekalipun tindakan wali kota Mengadakan Perbuatan Perjanjian Dan perbuatan perjanjian itu adalah Masuk dalam lingkup Atau domain daripada hukum perdata Pertanyaan saya Apa perbedaan Tindakan hukum administrasi Dan tindakan hukum perdata Yang dilakukan oleh dua sugi hukum Yang berbeda Ya Halo Ada yang bisa memberi komentar Ya Dimana letak perbedaan Antara tindakan hukum administrasi Yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Dengan Berhubungan hukum Dengan rakyat atau masyarakatnya Ya Nah ini Misalnya saja Seperti yang contoh saya katakan Tiba-tiba Perjanjian itu Yang sudah dilakukan oleh dengan pihak swasta Oleh wali kota atau pejabat kepala dinas Atau pejabat pemerintahan Itu membatalkan secara sepihak Ya Membatalkan secara sepihak Apakah surat pembatalan secara sepihak itu Ya Yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan Bisa menjadi obyek Bisa menjadi obyek sengketa Tata usaha negara Keputusan tentang pembatalan suatu perjanjian Itu masuk dalam domen hukum publik Masuk dalam domen tindakan hukum administrasi Karena menggunakan wewenangnya Secara sepihak Tanpa ada kata sepakat Dengan pihak swasta Yang mengadakan perjanjian itu Nah disinilah saudara harus pahami Ya karena kalau nanti kita berbicara tentang hukum acara Dimana keputusan Pejabat tata usaha negara itu Yang menjadi obyek sengketa Harus hati-hati Tidak semua Tidak semua keputusan badan Atau pejabat tata usaha negara itu Masuk dalam pengertian KTUN Keputusan tata usaha negara Jadi harus dipahami betul Apa itu KTUN Apa itu keputusan tata usaha negara Keputusan tata usaha negara Atau keputusan pejabat administrasi negara Adalah Suatu tindakan hukum Suatu tindakan hukum Yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang Dalam tugas pemerintahan Bersifat individu Bersifat individu Melahirkan akibat hukum Dan bersifat penal Melahirkan akibat hukum Merugikan masyarakat Jadi Ini Keputusan tata usaha negara itu Harus dibuat oleh pejabat yang berwenang Dan tindakannya itu berada Dalam tindakan hukum administrasi Dan karena tindakan administrasi Bersifat individual Bersifat individual Dan bersifat final Melahirkan akibat hukum Ada enam unsurnya Yang harus kita jelaskan Kalau Terjadi Sengketa tata usaha negara Mengugat bupati Mengugat wali kota Keputusan apa saja Kita harus pahami Pertama Apakah wali kota Mengeluarkan keputusan itu Ada wewenangnya untuk itu Ya Dalam hal apa Wali kota mengeluarkan Satu keputusan itu Dengan menggunakan wewenangnya Apa yang Diingin dicapai Tujuannya apa Tujuannya apa Untuk apa Wali kota mengeluarkan Suatu keputusan Ya Bersifat individual Misalnya ada keputusan Wali kota Sepanjang jalan Sudirman Atau sepanjang jalan Kota Batam Sudah ditentukan Bahwa masyarakat yang ada Di sekitar Jalan raya Batam Itu akan dikenakan Pengusuran Pelebaran jalan Pelebaran jalan Kalau hanya Dia katakan Sepanjang masyarakat Sepanjang jalan Raya Tidak menyebut subjek Itu tidak terpenuhi Kualifikasi Individunya Tidak terpenuhi Kualifikasi individu Harus Spesifik individu Yang dimaksud disitu Subjeknya siapa Ya Tidak bisa Dikatakan bahwa Sepanjang jalan Sudirman Kota Batam Itu akan dikenai Pelebaran jalan Tanpa biaya Ganti rugi Tidak boleh Ya Itu perbuatan Pemerintah Yang melanggar hukum On rahmatah Operheidat Perbuatan Pemerintah Yang melanggar hukum Ya Nah itu tentu Bukatannya harus Ke pengadilan Negeri Ya Terkait dengan Tuntutan Ganti kerugian Kalau persoalan Keabsahan Suatu keputusan Pejabat Setidaknya Suatu keputusan Pejabat itu Itu harus Tusing re Pengujian hukumnya Di pengadilan Tata usaha negara Gitu ya Jadi mohon perhatian Tolong Ini membedakan Antara hukum Administrasi Dengan hukum Perdata Untuk menentukan Objek Ya Ya Ini perlu Saudara Ketahui Kalau Hukum Administrasi Keras teristiknya Itu Itu selalu Sepihak Tindakannya Selalu Sepihak Ya Tindakannya Selalu Sepihak Tidak boleh Atau tidak Diperlukan Adanya persetujuan Dari masyarakat Ya Nah kalau Bersifat Memaksa Ya Karena Wewenang Khusus Yang dimiliki Yang tidak Dimiliki Oleh Subjek Hukum Lain Yang bukan Pejabat Ya Ini harus Dipahami Supaya Saudara tidak Keliru Dalam Membaca Kasus Nanti Ya Bahwa Tindakan Hukum Administrasi Adalah Tindakan Hukum Ya Yang memungkinkan Para pejabat Mengelaksanakan Tugas Khusususnya Apa Tugas Khusususnya Itu Yaitu Menyelenggarakan Kesejahteraan Atau Menyelenggarakan Pemerintahan Ya Yang bersifat Publik Jadi Di sana Rakyat Biasa Atau Subjek Hukum Biasa Tidak ada Wewenangnya Untuk Menyelenggarakan Pemerintahan Melainkan Adalah Pejabat Publik Atau Pejabat Tata Usaha Negara Nah Jadi Itu Yang Saudara Pahami Bahwa Hukum Administrasi Itu Memiliki Karakteristik Ya Yaitu Bersifat Publik Sedangkan Hukum Perdata Bersifat Privat Ya Bersifat Privat Jadi Sahnya Suatu Perbuatan Perdata Yang Bersifat Privat Itu Sangat Ditentukan Oleh Kecakapan Dan Kesepakatan Ya Misalnya Orang Mau Melangsungkan Pernikahan Ya Umurnya Itu Umur Dewasa Yang Dianggap Cakap Ya Cakap Ya Kalau Sudah Setuju Sudah Suka Suka Or Kedua Calon Nah Itulah Karakteristik Dari Suatu Perjanjian Atau Apa Iqlar Ya Nah Karena Itu Keabsahan Suatu Tindakan Hukum Perhubungan Hukum Perdata Dilihat Atau Diukur Dari Kecakapan Seseorang Yang Yang Tidak Tidak Sah Apabila Dia Mengalami Gangguan Jiwa Yang Walaupun Dia Sudah Dewasa Karena Dia Dibawa Pengampuan Ya Demikian Juga Walaupun Dia Sehat Kalau Objek Yang Diperjanjikan Itu Tidak Disepakati Tidak Ada Kesepakatan Misalnya Jual Beli Mobil Mobil Sebagai Objek Apabila Para Pihak Setuju Dengan Harga Dan Pihak Pembeli Juga Setuju Dengan Mobilnya Maka Terjadilah Hubungan Jual Beli Ya Sama Sama Bagi Pembeli Sudah Cocok Dengan Mobilnya Bagi Penjual Sudah Cocok Dengan Harga Berarti Sudah Terjadi Kesepakatan Ya Tidak Mungkin Terjadi Kesepakatan Jual Beli Apabila Para Pihak Baik Pembeli Maupun Penjual Kalau Tidak Sepakat Inilah Keabsahannya Kalau Ditindakan Hukuman Misalasi Tidak Demikian Sepakat Atau Tidak Sepakat Tindakan Wawanan Pabli Itu Tetap Dilakukan Mau Setuju Atau Tidak Setuju Itu Bukan Urusan Pejabat Yang Penting Tidak Tidak Dirasakan Secara Nyata Nah Itu Juga Pejabat Harus Hati-hati Jangan Karena Tidak Tidak Diperlukan Adanya Unsur Kesepakatan Lalu Kemudian Menggunakan Wewenangnya Secara Sewenang-wenang Ya Apa Tindakan Hukum Yang disebut Secara Sewenang-wenang Ya Sebagai Bentuk Daripada Tindakan Hukum Administrasi Ya Tindakan Sewenang-wenang Itu Pertama Dari Seki Kewenangannya Itu Tidak Ada Tidak Ada Jadi Ya Ini Adalah Inisiatif Sendiri Karena Memang Setiap Pejabat Itu Selalu Dilengkapi Yang Namanya Wewenang Bebas Diskresi Ya Jadi Namanya Pejabat Selalu Melekat Diskresi Ya Ada Kewenangan Bebas Bebas Menginterpretasi Apabila Suatu Aturan Hukum Norma-norma Hukum Tidak Ditentukan Dalam Undang-Undang Tetapi Perbuatan Itu Mutlak Harus Dilakukan Oleh Pejabat Segera Mengambil Tindakan Secara Cepat Tepat Serta Berpaedah Atau Bermanfaat Bagi Masyarakat Ya Tidak Ada Kewenangan Misalnya Kebetulan Di Batang Terjadi Kebakaran Hutan Ya Kebakaran Hutan Lalu Kemudian Membutuhkan Anggaran Yang Sebelumnya Tidak Pernah Diprediksi Direncanakan Bahwa Ada Anggaran Untuk Memadamkan Apabila Terjadi Suatu Kebakaran Hutan Tidak Ada Anggarannya Wah Wali kota Untuk Mengambil Tindakan Secara Cepat Serta Tepat Berpaeda Bermampaat Agar Supaya Kebakaran Hutan Tidak Meluas Masyarakat Tidak 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 Wali kota Mengalihkan Anggaran Pembuatan Jalan Ya Yang Tadinya Sudah Dianggarkan Pagunya Di APBD Segera Diperintahkan Kepala Dinas Supaya Segera Mengambil Tindakan Mencairkan Anggaran Dengan Menggunakan Untuk Pemadaman Biaya Pemadaman Hutan Nah Apakah Itu nanti Menjadi Korupsi Atau Tidak Nanti Kita Bisa Buktikan Seperti Apa Kalau Kebijakannya Itu Semata Mata Untuk Mengalihkan Anggaran Untuk Menggunakan Agar Supaya Kebakaran Hutan Teratasi Dengan Baik Dan Masyarakat Menerima Tidak Ada Korban Berarti Itu Bermanfaat Bermanfaat Berarti Tidak Ada Kerugian Walaupun Tindakan Pengalihan Anggaran Itu Suatu Bentuk Penyimpangan Tindakan Pengalihan Anggaran Yang Sudah Ditentukan Sebelumnya Lalu Digunakan Untuk Kegiatan Lain Itu Adalah Bentuk Penyimpangan Tanda Petik Penyimpangannya Apabila Nanti Dalam Hal Pertanggungjawabannya Tidak Diterima Oleh Atasan Kalau Dalam Hal Pengambilan Kebijakan Tadi Seharusnya Wali Kota Belum Belum Memerintahkan Tidak Boleh Memerintahkan Kepala Dinas Sebagai Pengguna Anggaran Untuk Mencairkan Anggaran Pengalian Itu Sebelum Wali Kota Mempertimbangkan Segala Sesuatu Mungkin Masih Perlu Didengar Masih Perlu Didengar Oleh Perangkat Daerah Lainnya Dinas Dinas Lainnya Jangan Langsung Mengambil Kebijakan Tapi Ada Prosedur Penggunaan Wewenang Bebas Itu Kalau Prosedur Penggunaan Wewenang Bebas Atau Diskresi Itu Sudah Disesuai Dilakukan Maka Itu Sah Itulah Yang Disebut Sebagai Kebijakan Kebijakan Yang Sah Adalah Kebijakan Yang Dilakukan Yang Dilakukan Berdasarkan Wewenang Diskresi Wewenang Bebas Diskresi Ada Dua Yaitu Diskresi Wewenang Bebas Terikat Artinya Masih Tetap Dalam Kerangka Aturan Perundang-undangan Ada Diskresi Tidak Terikat Wewenang Bebas Tidak Terikat Yaitu Interpretasi Interpretasi Kemampuan Pejabat Mengantisipasi Suatu Tindakan Untuk Mencegah Kemungkinan Terjadinya Kerugian Yang Lebih Luas Kepada Masyarakat Bertindak Atau Tidak Bertindak Nah Disitu Adalah Tanggung Jawab Jabatan Karena Itu Apabila Kondisi Memungkinkan Dia bertindak Lalu Tidak Bertindak Itu Bisa Dikategorikan Sebagai Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum Bertindak Atau Tidak Bertindak Lalu Kemudian Menimbulkan Kerugian Maka Disitu Bisa Dipandang Pemerintah Sudah Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Melanggar Hak Diri Sendiri Yang Seharusnya Itu Menjadi Tugasnya Untuk Mengantisipasi Agar Supaya Pelayanan Kepentingan Publik Bisa Terpenuhi Tetapi Tidak Dilakukan Pada Akhirnya Menimbulkan Kerugian Nah Inilah Yang Kita Maksud Sebagai Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum Melanggar Kewajiban Diri Sendiri Dan Melanggar Hak Masyarakat Untuk Kehidupan Yang Sejahtera Kehidupan Yang Aman Tertib Dan Lain Sebagainya Itu ya Nah Jadi Saya Berharap Tindakan Pengertian Tindakan Hukum Administrasi Ini Betul-betul Dipahami Karakteristiknya Unsur-unsurnya Sebab Ini Nanti Terkait Terkait Apa Namanya Terkait Ketika Kita Mengajukan Permohonan Kugatan Kepengadilan Ketata Usaha Negara Itu Akan Kita Singgung Nanti Dalam Hukum Formilnya Hukum Acaranya Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu Masih Kedengaran Suara saya Ya Masih 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 Ya Baik 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 Bagus Mudah-mudahan Bisa dipahami Ya Jadi Peristilahan Tadi Itu ada Satu Bentuk Pertanyaan Satu Bentuk Masalah Istilah Mana Yang Tepat Karena Di dalam Peraturan Pundang-undangan Kita Itu Tidak Tidak Konsisten Menggunakan Istilah Itu Jadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Itu Menggunakan Dua Istilah Di Sana Ada Peradilan Tata Usaha Negara Ada Peradilan Administrasi Negara Ya Itu Demikian Juga Dalam Undang-Undang Yang Lain Dan Terakhir Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Itu Sudah Menjemput Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Ya Tadi Saya Katakan Kata Administrasi Itu Yang Bersumber Dari Bahasa Latin Yang Dipopulerkan Oleh Negara Belanda Administrare Administrare Artinya Pemerintahan Jadi Ini Lagi-Lagi Indonesia Terjebak Lagi Soal Istilah Dobel Lagi Dia Menyebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nah Ini Untuk Membedakan Karena Di Lembaga Administrasi Negara Juga Ya Atau Di Program Studi Ilmu Politik Di Fakultas Sosial Politik Memang Juga Belajar Tentang Hukum Administrasi Tetapi Hukum Administrasi Yang Diajarkan Di Sana Itu Ibaratnya Hanya Tulangnya Yang Dipelajari Hanya Dari Cara Kerja Cara Kerja Daripada Pemerintah Kalau Kita Tidak Yang Kita Persoalkan Adalah Fungsinya Ya Fungsinya Dalam Menggunakan Wewenangnya Ya Kalau Kita Belajar Hukum Administrasi Itu Kita Belajar Tentang Fungsi Kewenangan Kapan Wewenang Digunakan Untuk Apa Wewenang Itu Digunakan Dalam Hal Apa Wewenang Itu Digunakan Apakah Wewenang Itu Digunakan Sesuai Dengan Tujuan Yang Sudah Ditentukan Dalam Peraturan Pendahundangan Apabila Ada Suatu Pejabat Menggunakan Wewenangnya Tidak Sesuai Dengan Tujuan Yang Ditentukan Dalam Peraturan Undang-Undangan Maka Itu Dapat Dikatakan Perbuatan Pejabat Tersebut Adalah Merupakan Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangannya Ada Dua Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pejabat Pemerintah Kita Atau Dimana-Mana Yang Namanya Kewenang Mengenal Ada Dua Perbuatan Melanggar Hukum On Rahmat Over Haydat Yaitu Pertama Yaitu Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Yang Kedua Melakukan Tindakan Sewenang-wenang Tindakan Sewenang-wenang Tolak Ukurnya Adalah Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Bahwa Suatu Pejabat Pemerintah Tidak Boleh Bertindak Secara Diskriminatif Bahwa Suatu Pejabat Pemerintah Tidak Boleh Tidak Terbuka Jadi Asas Keterbukaan Asas Kepastian Hukum Asas Keadilan Jadi Itu Jadi Apabila Ada Suatu Tindakan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Pemerintahan Ya Yang Dikategorikan Sebagai Perbuatan Sewenang-wenang Ya Perbuatan Sewenang-wenang Maka Tolak Ukurnya Harus Harus Menggunakan Asas Pemerintahan Yang Baik Ya Al-Khamene Bekhinselen Pambekhorlik Bestur Yaitu Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yaitu Asas Keadilan Asas Kepastian Hukum Asas Non-diskriminasi Ya Dan Asas Keterbukaan Dan Asas Akuntabilitas Ini Tolak Ukurnya Sedangkan Tolak Ukur Suatu Perbuatan Pemerintah Yang Melanggar Hukum Yang Disebut Menyalahgunakan Kewenangan Itu Tolak Ukurnya Adalah Berdasarkan Peraturan Pendah Undangan Ya Kita Harus Cari Apa Ada Wewenangnya Wali Kota Melakukan Perbuatan Itu Oh Ternyata Tidak Ada Wewenangnya Wali Kota Melakukan Perbuatan Itu Ya Lalu Kenapa Dia Lakukan Ya Itu Kalau Misalnya Sebaliknya Ternyata Ada Wewenangnya Melakukan Perbuatan Itu Lalu Kita Cari Ya Apa Tujuan Wewenang Itu Jangan-jangan Tujuan Perbuatan Itu Tidak Sesuai Dengan Wewenangnya Nah Ini Bisa Disebut Menyalahgunakan Kewenangan Tidak Sesuai Tujuan Peruntukannya Ya Dia Simpangi Ada Juga Menggunakan Wewenangnya Tidak Sesuai Prosedur Ya Tidak Tidak Sesuai Prosedur Yang Telah Ditentukan Oleh Peraturan Undang-Undangan Itu Tolak Ukurnya Untuk Menentukan Bahwa Perbuatan Atau Tindakan Wali Kota Itu Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum Perbuatan Pemerintah Melanggar Hukum Yaitu Menyalahgunakan Kewenangan Artinya Wewenang itu Digunakan Bukan untuk Tujuannya Tetapi untuk Kepentingan Pribadi Kalau Itu Menggunakan Keuangan Menggunakan Keuangan Negara Untuk Kepentingan Pribadi Itu Sudah Tindakan Korupsi Masuk Ya Menguntungkan Diri Sendiri Ya Atau Memperkaya Diri Sendiri Ya Secara Menyimpang Atau Secara Melawan Hukum Nah Itu Sudah Masuk Korupsi Itu Ya Nah Kemudian Ini Istilah Lalu Kemudian Deskripsi Tentang Hukum Administrasi Tadi Saya sudah Kemukakan Banyak Banyak Rumusan Pengertian Hukum Administrasi Tetapi Cukup Untuk Satu Kita pegangan Nanti Sudara Melihat Beberapa Pandangan Yang Berbeda Tadi Saya Kemukakan Lebih Cenderung Utreh Ya Dalam Hukum Behinselen Behinselen Pandai Administratif Reh Itu Pengantar Hukum Administrasi Dalam Bukunya Beliau Merumuskan Bahwa Yang Dimaksud Dengan Hukum Administrasi Adalah Hukum Yang Mengatur Perhubungan Hukum Publik Ya Oleh Pejabat Dalam Kerangka Menggunakan Wawenangnya Untuk Mencapai Untuk Melaksanakan Tugas Sususnya Ya Yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan Menyelenggarakan Pemerintahan Agar Supaya Tujuan Negara Untuk Menyerahkan Pemerintahan Bisa Keperdataan Bukan Tetapi Wawenang Publik Apa Wawenang Publik Itu Wawenang Publik Itu Bersifat Sepihak Berbeda Dengan Hak Keperdataan Jadi Memang Di dalam Peraturan Undang-Undang Wawenang Ini Bisa Di Bisa Diartikan Fungsi Bisa Diartikan Tugas Bisa Diartikan Hak Bisa Diartikan Kewajiban Nah Ini Yang Perlu Sedara Pahami Betul Dalam Istilah Kewajiban Kita Jadi Tugas Fungsi Kewajiban Hak Itu Adalah Masuk Dalam Pengertian Administrasi Dalam Arti Wawenang Wawenang Jadi Apabila Digunakan Haknya Digunakan Wawenangnya Haruslah Sesuai Prosedur Oleh Karena Itu Kata Kuncinya Untuk Mengukur Suatu Tindakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Ada Tiga Indikator Ada Tiga Unsur Yang Harus Diuji Pertama Dari Tidaknya Kewenangannya Yang Kedua Substansi Tindakannya Artinya Isi Dari Tindakan Perbuatan Itu Ya Substansi Yang Ketiga Cara Bertindaknya Atau Prosedur Prosedur Yang Sudah Ditentukan Dalam Hukum Atau Peraturan Hukum Perundang-undangan Jadi Apabila Kita Lihat Memang Ada Kewenangannya Tetapi Digunakan Wawenang itu Tidak Sesuai Prosedur Maka Dapat Diartikan Bahwa Keputusan Itu Tidak Sah Kenapa Tidak Sah Karena Tidak Memenuhi Prosedur Ya Ada Wawenangnya Tetapi Tidak Tidak Prosedur Tidak Prosedural Digunakan Tidak Sesuai Dengan Mekanisme Pengambilan Keputusan Dengan Demikian Wawenang yang Digunakan Itu Tidak Sah Yang Kedua Walaupun Ada Wawenangnya Dan Sudah Dilakukan Tindakannya Wawenangnya Sesuai Prosedur Yang Diperseratkan Dalam Peraturan Undang-Undangan Tetapi Substansi Tindakannya Isi Dari Perbuatan Yang Dilakukan Itu Yang Digunakan Wawenang Itu Tidak Sesuai Dengan Yang Ditentukan Dalam Peraturan Hukum Nah Ini Ada Inilah Tiga Indikator Ini Juga Yang Digunakan Oleh Hak Perseorangan Untuk Mengugat Pejabat Yang Bersangkutan Bahwa Keputusan Yang Dikeluarkan Itu Tidak Sah Ini Yang Menjadi Alasan Pertama Wawenangnya Atau Tidak Berwenang Tapi Dilakukan Perbuatan Itu Ya Ditambah Dengan Prosedur Tindakan Atau Perbuatannya Itu Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Aturan Dan Mekanisme Yang Ada Kemudian Isi Perbuatan Itu Salah Alamat Tidak Sesuai Dengan Yang Sudah Ditentukan Ini Aja Jadi Dengan Demikian Saudara Perhatikan Tiga Indikator Ini Menjadi Tolak Ukur Keabsahan Suatu Keputusan Pejabat Pemerintahan Di PT UN Oleh Pemohon Dalam Hal Ini Rakyat Rakyat Atau Masyarakat Ini Juga Menjadi Tolak Ukur Keberatan Mengajukan Permohonan Gugatan Kepada Wali Kota Batang Sehubungan Dengan Surat Keputusan Nomor Sekian Nomor Sekian Tentang Ini Yang Ternyata Tidak Prosedur Tidak Memenuhi Mekanisme Dan Prosedur Artinya Masih Ada Yang Perlu Didengar Tapi Wali Kota Sudah Langsung Mengeluarkan Keputusan Itu Ini Berarti Tindakan Sewenang Wenang Kalau Sudah Dilihat Dari Prosedurnya Tidak Sesuai Atau Sesuai Maka Diperiksa Lagi Apakah Isi Dari Tindakan Itu Sesuai Dengan Tujuannya Atau Tidak Kalau Tidak Sesuai Dengan Tujuannya Berarti Keputusan Ini Juga Tidak Sah Bisa Bisa Diuji Terhadap Orang Yang Dikenai Keputusan Yang Merasa Dirugikan Haknya Boleh Digugat Misalnya Ada Keputusan Pengangkatan Pejabat Pejabat Orkan Pemerintahan Daerah Dalam Liku Kota Batan Misalnya Ternyata Ada Pegawaian Diangkat Tidak Memenuhi Syarat 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 Administrasi Yang Dipersyaratkan Dalam Jabatan Itu Tidak Memenuhi Dalam Jabatan Kepala Dinas Sudah Dipersyaratkan Pangkat Dan Golongan Masa Dinas Tetapi Ternyata Wali Kota Mengangkat Seorang Kepala Dinas Pertanyaannya Apakah Pengangkatan Yang Bersangkutan Itu Saat Atau Tidak Terhadap Orang Yang Diangkat Dalam Kedulukan Sebagai Dalam Kedulukan Dan Jabatan Sebagai Kepala Dinas Sementara Masa Dinasnya Pangkatnya Masih Rendah Tidak Memenuhi Sarat Administrasi Dalam Jabatan Yang Ditentukan Bahwa Seorang Pejabat Atau Bahwa Seorang Kepala Dinas Untuk Diangkat Sebagai Pejabat Kepala Dinas Dalam Jabatan Itu Diatur Sarat-saratnya Tapi Kalau Di Kemudian Hari Ternyata Wali Kota Mengangkat Kepala Dinas Atau Pejabat Yang Tidak Sesuai Sarat Yang Ditentukan Dalam Jabatan Itu Menurut Ketentuan Peraturan Hukum Perundang-undangan Maka Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Keputusan Pengangkatan Pejabat Itu Tidak Saat Resikonya Kerugian Bisa Merugikan Yang Bersangkutan Yang Pastikan Naik Pangkatnya Naik Jabatannya Ya Juga Naik Gajinya Gaji Yang Selama Ini Diterima Selama Selama Ini Ya Itu Merugikan Negara Karena Dia Tidak Berhak Menerima Sebagai Pejabat Yang Sah Apabila Ini Ada Gugatan Maka Bisa Masuk Kedalam Dua Ranah Hukum Ya Bisa Bisa Masuk Ranah Administrasi Negara Dan Apabila Itu Bisa Terbukti Yang Selama Ini Menerima Gaji Sementara Dia Sebagai Pejabat Yang Tidak Sah Menurut Hukum Maka Dia Harus Mengganti Kerugian Itu Siapa Yang Harus Mengganti Ya Tentu Yang Menerima Gaji Dari Mana Ya Akibat Perbuatan Wali Kota Mengangkat Seorang Pejabat Yang Tidak Memenuhi Syarat Mengakibatkan Keputusan Pengangkatannya Itu Tidak Sah Berakibat Tidak Sahnya Pula Dia Memperoleh Haknya Memperoleh Tunjangan Dan Karena Itu Harus Dikembalikan Kepada Negara Kalau Tidak Ini Bisa Menjadi Korupsi Bahaya Ya Sudah Banyak Banyak Ya Ini Terutama Kalau Pejabat Baru Baru Hasil Pemilu Pemilu Kada Mengangkat Koleha Koleh Koleh Meskipun Tidak Memilih Syarat Karena Dia Adalah Tim Sukses Sudah Dikasih Jabatan Hati-hati Ya Hati-hati Kalau Sudah Dikasih Jabatan Lalu Kemudian Kita Sesungguhnya Menyadari Bahwa Kita Tidak Berhak Untuk Jabatan Itu Kita Harus Menolak Apabila Di kemudian Hari Kita Dituntuh Balik Saya Sudah Melaksanakan Kewajiban Saya Untuk Taat Aturan Hukum Saya Sudah Menolak Tetapi Saya Tetap Dipaksakan Duduk Di situ Sebagai Pejabat Kepala Dinas Nah Kalau Itu Sudah Dilakukan Ada Unsur Penolakan Walaupun Itu Perintah Ya Walaupun Itu Perintah Hati-hati Terkait Perintah Perintah Jabatan Itu Memang Tidak Bisa Dipidana Perintah Jabatan Tidak Bisa Dipidana Tetapi Hati-hati Ya Hati-hati Perintah Itu Yang Pertama Yang Harus Saudara Pahami Yang Memerintah Itu Apakah Yang Diperintah Itu Memang Masuk Dalam Lingkup Tugas Jabatannya Hati-hati Memerintah Kepada Bawahan Harus Tahu Persis Bahwa Yang Saya Perintahkan Ini Memang Menjadi Kewenangan Tugas Dan Lingkup Jabatan Saya Dan Yang Menerima Perintah Itu Harus Berada Dalam Struktur Yang Sama Dalam Lingkup Pekerjaan Tindakan Jabatannya Kalau Tidak Di Luar Itu Berarti Dia Tidak Berhak Menerima Perintah Nah Oleh Karena Itu Perintah Yang Dimaksud Ini Tidak Dipidana Adalah Perintah Melaksanakan Peraturan Hukum Bukan Perintah Melanggar Hukum Jadi Kalau Ada Perintah Dari Atas Dan Kebawahan Lalu Kemudian Menimbulkan Kerugian Bawahannya Dikorbankan Bawahan Mengatakan Saya Kan Hanya Di Perintah Ya Saya Tidak Tau Apa-apa Saya Hanya Di Perintah Oleh Atasan Saya Hanya Melaksanakan Ya Itu Anda Terhindar Dari Hukuman Dari Hukuman Penjara Atau Dari Hukuman Tuntutan Ganti Rugi Apabila Saudara Sudah Menggunakan Haknya Menolak Perintah Itu Dengan Dasar Bahwa Ini Tidak Masuk Dalam Lingkup Pekerjaan Saya Salah Orang Pak Yang Seharusnya Kepada Si B Bukan Kepada Saya Sebagai Si A Ya Harus Cekas Jangan Karena Bos Perintah Merasa Bangga Tetapi Akibatnya Di kemudahan Hari Anda Tersiksa Dimintai Pertanggungjawaban Ya Tanggungjawab Jabatan Jadi Intinya Perintah Jabatan Itu Yang Tidak Bisa Dipidana Adalah Perintah Melaksanakan Peraturan Hukum Apabila Perintah Itu Melanggar Hukum Maka Baik Yang Memerintah Maupun Yang Menerima Perintah Kedua-duanya Harus Masuk Penjara Apabila Menimbulkan Kerugian Ini Banyak Terjadi Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Ada Dari Daerah Mereka Tidak Ngerti Diperintahkan Cairkan Itu Anggara Ini Tidak Bisa Pak Belum Ada Laporan Pisi Pekerjaan Sudah Sejauh Mana Progresnya Sudah Berapa Persen Tidak Saya Perintahkan Cairkan Kasih Tau CACB Bagian Keuangan Hati-hati Menerima Perintah Begitu Yang Penting Kewajiban Kita Sudah Menyampaikan Tolong Pak Kalau Begitu Dicatat Pak Saya Saya Sudah Mengatakan Sampai Begini Paling Tidak Catatan Harian Sudara Di Kemudian Hari Ada Pemeriksaan Inspektorat Ada Alasan Bahwa ketika Itu Saya Sudah Menolak Tetapi Saya Tetap Berarti Bapak Sudah Melaksanakan Kewajibannya Untuk Menolak Perintah Jabatan Dengan Demikian Lepas Dari Tanggung Jawab Yang Bertanggung Jawab Adalah Atasan Yang Memerintahkan Ya Nah Itu Juga Hati-hati Dalam Tindakan Perhubungan Hukum Administrasi Antara Hubungan Dinas Hubungan Atasan Bawahan Sebetulnya Dalam Sistem Pemerintahan Sekarang Yang Menganut Sistem Sistem Presidensial Karena Ini Rakyat Memilih Ada Pilihan Jabatan Itu Tidak Adalah Istilah Perintah Perintah Jabatan Semua Kita Ini Mempunyai Kedudukan Yang Sama Sebagai Aperatur Sipil Negara Menyelenggarakan Pemerintahan Untuk Tugas Yang Mulia Yaitu Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Sesuai Tujuan Negara Kita Kita Semua Mempunyai Yang Sama Cuma Kita Berbeda Dalam Kegiatan Tugas Fungsi Dan Lain Sebagainya Tetapi Hakikatnya Siapapun Dia Sepanjang Dia Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Maka Dia Mempunyai Kedudukan Yang Sama Dalam Pemerintahan Dalam Tindakan Hukum Administrasi Saya Kira Tiga Hal Ini Saya Minta Dipahami Pertama Peristilahan Yang Kedua Perbedaan Hukum Administrasi Dan Hukum Sebagai Hukum Public Dan Hukum Perdata Sebagai Hukum Privat Lalu Kemudian Ruang Lingkup Tindakan Keputusan Itu Karena Keputusan Pejabat Atau Tindakan Pejabat Tersenegara Itu Pertama Ada Dua Tindakan Hukum Nyata Ya Dan Tindakan Hukum Jadi Perbuatan Pejabat Administrasi Itu Ada Tindak Perbuatan Hukum Perbuatan Hukum Administrasi Dan Perbuatan Hukum Perdata Perbuatan Hukum Administrasi Terbagi Lagi Yaitu Perbuatan Hukum Administrasi Yang Bersifat Umum Yaitu Menyelenggaran Kepemerintahan Dengan Cara Membuat Membuat Aturan Atau Kebijakan Kebijakan Head Plan Perencanaan Anggaran Itu Semua Kebijakan Ya Itu Yaitu Bersifat Umum Atau Pejabat Itu Membuat Suatu Keputusan Yang Bersifat Mengatur Untuk Melaksanakan Suatu Ketentuan Peraturan Undang-Undangan Sepanjang Memiliki Wewenang Yang Didelegasikan Kepada Pejabat Yang Atau Lembaga Atau Badan Hukum Atau Badan Pemerintahan Yang Bersangkutan Itu Ya Jadi Sifat Umum Ada Lagi Yang Disebut Sebagai Yang Tadi Itu Keputusan Bersifat Umum Besli Tanpan Al-Manus Tracking Jadi Besli Tanpan Al-Manus Tracking Itu Keputusan Yang Dibuat Oleh Pejabat Yang Bersifat Mengatur Jadi Berlaku Umum Ada Keputusan Yang Bersifat Basic Yang Sifatnya Individu Final Ya Dan Mengikat Ya Basic Ini Keputusan Tata Usaha Negara Ini Itu Bersifat Individual Ya Itu Seperti Keputusan Pengangkatan Jabatan Itu Itu Adalah Keputusan Hukum Yang Bersegi Satu Ya Yang Tadi Keputusan Pejabat Yang Bersegi Dua Artinya Bersifat Umum Keputusan Tetapi Memuat Aturan Aturan Atau Kaida Kaida Norma Norma Perlaku Yang Berlaku Dalam Perhubungan Antara Pemerintah Dengan Masyarakatnya Itu ya Nah itu Perbuatan Pemerintah Ada lagi Dari Ketewen ini Keputusan Tersonegara Ini Ada yang Bersifat Bleich Rehel Kebijakan Ada yang Bersifat Individualis Yang Bisa Menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara Di Peradilan Tata Usaha Negara Ya Saya kira Ini Saya Minta dipahami Mungkin ada yang Perlu dipertanyakan Sebelum Saya Melangkah Ke Tipe-tipe Negara Dalam Perkembangan Hukum Administrasi Silahkan Kalau ada yang Mau ditanya Silahkan Bapak-bapak Ibu-ibu Mungkin ada Permasalahan Yang di daerah Yang perlu Dipertanyakan Terkait Dengan Apa Yang saya Kemukakan Tadi Ya Jadi nanti Kita lihat Legal Resigningnya Seperti apa Itu ya Assalamualaikum Pak Ya silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin izin Pak Mungkin izin bertanya Siapa nama Yang bertanya Budi ya Ya Pak Dengan Budi Ardi Pak Budi Ardi ya Silahkan Apa profesionnya Pak Budi Di Polri Pak Oh Polri Oh iya Sarjana hukum ya Pak Atau Sipil 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 hukum ya Silahkan Kami Sarjana ekonomi Dan hukum Pak Ya baik Ya Wah Luar biasa nilai tambahnya Ya Mau master hukum lagi Pak Ya Pak Yudi Ardi Silahkan Pak Ijin Pak Tadi kan Bapak ada Menjelaskan terkait dengan Masalah Administrasi Kepangkatan di Pejabat Pemerintah Ya Nah seperti Kita ketahui Seingat saya Di tahun 2018 Sempat Ada Sedikit Polemik di Pemerintahan Daerah Provinsi Kepri Ini Menyangkut kepada Pak Segda Waktu itu Pak Nah di beberapa media Dijelaskan Bahwa Di Juli Februari Apa Juli 2018 Pak Segda kan melakukan Kegiatan pernikahan Anaknya Pak Nah pada saat itu Selaku ASN kan Berkewajiban Melaporkan Apa yang didapat Pada saat itu Dalam waktu 30 hari Ke KPK Namun Kewajiban itu Sepertinya Ada Kita anggap Kelalaian Mungkin Pak Di Pak Segda Membuat Beliau Akhirnya Dilakukan Sidang oleh KSN Dengan Sanksi Diturunkan Pangkat Setingkat Di bawahnya Dari Pangkat 4A Menjadi 4D Jadi setingkat Lebih rendah Dari pangkat Yang dipunyai Ya Ya Pak Walaupun Secara administrasi Memang Menjabat Pada Eksolon 1B Itu kan Pangkat minimal Adalah 4D Tapi apakah Itu juga Berpengaruh Terhadap yang Bapak jelaskan Tadi Pak Mohon Penjelasan Dan tanggapan Pak Saya kira Termasuk Pak Jadi Seseorang Yang diangkat Yang Tidak Memenuhi Syarat Kepangkatan Terhadap Suatu jabatan Tertentu Dalam lingkup Pemerintahan Itu Apabila Tidak Sesuai Maka Itu Bisa Menjadi Tolak Ukur Untuk Di uji Bahwa Keputusan Wali kota Itu Tidak Sah Karena Mengangkat Orang Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dalam jabatan Itu Itu Bisa Di uji Untuk Membatalkan Suatu Keputusan Penangkatan Itu Hanya Melalui Permohonan Bugatan Di PT UN Untuk Memuktikan Itu Benar Apa Apa Aturannya Jelas Kalau Itu Sudah Jelas Lalu Kemudian Pak Wali kota Tetap Melakukan Berarti Ada Tujuan Lain Yang Bertentangan Dengan Kewajibannya Sebagai Wali kota Yang Seharusnya Menegakkan Peraturan Yang Mengatur Tentang Persyaratan Kepangkatan Dan Jabatan Itu Tidak Boleh Dilanggar Karena Itu Kalau Kita Pertanyaannya Apakah Itu Pengangkatan Wali kota Yang Tidak Menuhi Syarat Kepangkatan Dalam Suatu Jabatan Keputusannya Sah Atau Tidak Sah Maka Saya Secara Otomatis Mengatakan Itu Tidak Sah Karena Mengangkat Orang Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Untuk Jabatan Itu Tujuannya Apa Jangan-jangan Bertujuan Lain Karena Karena Pertemanan Atau Karena Apa Jangan Suatu Tindakan Hukum Publik Pejabat Tidak Boleh Mencampur Baukan Tidak Boleh Mencampur Baukan Antara Kewenangan Dengan Kepentingan Pribadi Tidak Boleh Itu Juga Menjadi Tolak Ukur Suatu Tindak Pemerintahan Yang Baik Nah Itu Berarti Melanggar Asas Kepatutan Dan Asas Keterbukaan Dan Akuntabilitas Sudah Pasti Pak Itu Termasuk Yang Bapak Ceritakan Kasus Itu Ya Pak Ardi Saya Kira Itu Ada yang lain Pak Izin Silahkan Pak Pahmi Pak Pahmi Haryoga Ya Silahkan Silahkan Pak Pahmi Izin Bertanya Melanjutkan Pertanyaan Dari Pak Budi Ardi Itu Ketua Kelas Kami Pak Terkait Apabila Memang Yang Bersangkutan Dengan Adanya Sangsi Penurunan Pangkat Dan Bahwa Pangkat Itu Sudah Tidak Sesuai Dengan Jabatan Yang Diemban Artinya Ada Pengeluaran Yang Mestinya Dari Pemerintah Dari Negara Untuk Membayar Gaji Jabatannya Itu Tentu Itu Akan Menimbulkan Kerugian Pak Nah Apakah Kerugian Ini Juga Apabila Kita Ingin Mengusut Itu Misalnya Apakah Harus Dulu Buktikan Di Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Kebijakan Gubernur Yang Mengangkat Dulu Baru Kita Bisa Memintakan Kerugian Atau Seperti Apa Prosedurnya Ya Ini Bisa Ada Dua Yang Selama Ini Yang Bersifat Kasuistis Ada Yang Langsung Dibawa Ketindak Pidana Korupsi Sepanjang Kepala Atau Yang Bersangkutan Yang Diangkat Itu Tahu Persis Mengetahui Bahwa Jabatan Yang Diembannya Dimana Dia Diangkat Dalam Jabatan Itu Dia Menyadari Bahwa Tidak Memenuhi Syarat Kepengkatan Yang Ditentukan Oleh Peraturan Kalau Kalau Ada Unsur Pengetahuannya Lalu Tetap Menerima SK Pengangkatan Itu Yang Berakibat Menimbulkan Hak Dalam Bentuk Tunjangan Jabatan Maka Apabila Itu Dipersoalkan Ketidak Asahan Pengangkatannya Yang Menggunakan Anggaran Negara Dalam Hal ini APBD Atau APBN Ya Itu Sudah Termasuk Perugian Negara Bisa Masuk Dalam Kualifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Bahwa Persoalannya Saya tidak Tahu Saya Diantat Ya Kita Tinggal Memuktikan Apa Benar Tidak Ada Unsur Pengetahuannya Kesadaran Sendiri Ya Bahwa Saya Sebetulnya Tidak Memenuhi Syarat Kepangkatan Untuk Menduduki Jabatan Tertentu Katakanlah Jabatan Kepala Dinas Tetapi Itu Saya Banyak Menerima SK Di situ Ada Kewajiban Hukum Untuk Menyampaikan Mengingatkan Kepada Pejabat Yang berwarna Mengangkat Bahwa Mohon maaf Dalam jabatan Sebagai Kepala Dinas Saya Belum Memenuhi Syarat Kalau 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 Sudah Kemukakan Di situ Berarti Sudah Ada Etikat Baiknya Sudah Ada Niat Etikat Baiknya Tapi Kalau Dia Tahu Lalu Dia Tidak Menyampaikan Ada Unsur Pengetahuan Berarti Sudah Ada Niat Di sana Niat Jahat Niat Buruk Dia Sudah Menyadari Bahwa Dia Tidak Memenuhi Syarat Pangkat Untuk Jabatan Itu Tetapi Tidak Dipermaklumkan Berarti Kalau Tidak Dipermaklumkan Berarti Sudah Ada Unsur Niat Buruknya Niat Jahatnya Menuduki Jabatan Secara Tidak Sah Dan Akan Menyadari Menerima Tunjangan Lebih Usar Oleh Karena Itu Kewajibannya Itu Mengembalikan Mengembalikan Uang APBD Yang Menjadi Tunjangannya Dengan Catatan Bahwa Harus Dibuktikan Dulu Unsur Unsur Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Mengangkat Dan Unsur Tahu Atau Tidak Tahunya Pengangkatan Itu Yang Bersangkutan Kepada Kedalam Jabatan Tertentu Itu Perhatikan Pak Kalau Ada unsur Pengetahuan Berarti Sudah Ada Niat Sudah Ada Unsur Sengaja Sudah Ada Unsur Kesengajaan Sebagai Niat Yang Niat Yang Bisa Ada Istilah Niat Akan Kemungkinan Terjadi Atau Niat Akan Disadari Terjadinya Suatu Penyimpangan Seperti itu Oleh Karena itu Selain Dalam Praktik Yang selama Ini Saya Tekuni Ada Kasus Seperti itu Dibawa Ke Tindak Pindana Korupsi Karena Sudah Merugikan Keuangan Negara Akibat Perbuatan Menyalahgunakan Kewenangan Dari Wari Kota Siapa Yang harus Bertanggung Jawab Apakah Yang Diangkat Atau Yang Mengangkat Nah Disini Harus Bersama-sama Kalau Yang Diangkat Itu Sudah Menyampaikan Bahwa Saya Sudah Menyampaikan Kewajibannya Bahwa Saya Tidak Memenuhi Syarat Untuk Pangkatan Itu Dalam Jabatan Itu Tetapi Yang Pejabat Yang Mengangkat Ini Tetap Tanpa Mengganti Berarti Dengan Sengaja Ya Ada Unsur Pengetahuan Bahwa Si B Yang Diangkat Dalam Jabatan Itu Tidak Memenuhi Syarat Oleh Karena Tidak Memenuhi Syarat Maka Keputusan Pengangkatan Jabatan Tertentu Tersebut Itu Tidak Sah Ya Pak Ya Apakah Unsur Ketidaktahuan Atau Paham Tidak Paham Dengan Persyaratan Pengangkatan Sebuah Jabatan Itu Harus Kita Buktikan Karena Ada Gium Apabila Sebuah Aturan Sudah Diundangkan Maka Semua Orang Itu Dianggap Tahu Hal Ini Pasti Akan Menyulitkan Ketika Seorang Pejabat Daerah Ataupun Pejabat Negara Kita Periksa Tentu Pasti Wah Saya Tidak Tahu Cuman Dengan Dengan Kapasitasnya Mungkin Yang Sudah Menjadi Birokrat Sekian Puluh Tahun Masa Dia Akan Menjawab Tidak Tahu Nah Bagaimana Kita Membuktikan Itu Pak Ketika Hal itu Orang mengatakan Saya tidak tahu Kalau sudah tidak tahu Kan mentok kita Pak Jadinya Dan apakah itu Memang harus kita Buktikan Karena Ketidaktahuannya Itu kan Sangat Tidak mungkin Seorang ASN Birokrat Yang sudah Sekian Puluh tahun Malang melintah Pak Mengatakan Tidak tahu Saya dengan Sarat-sarat itu Untuk Perjabatan Saya kan Cuma Dia Ya Boleh Boleh saja Pak Fahmi Boleh saja Dia Kemukakan Begitu Tetapi Tentu Kita Berusaha Untuk Membuktikan Seperti Yang Pak Fahmi Kemukakan Bahwa Tidak Logik Seorang Yang cukup Berkenalaman Aturan Kepangkatan Aturan Kepegawaian Sudah Dia Pasti Sudah Tahu Oleh Karena Itu Meskipun Itu Hak Penyangkalan Dibenarkan Dalam Hukum Tetapi Kita Harus Berupaya Mencari Legal Resininya Misalnya Faktanya Bahwa Sudah Berapa Lama Dia Menjadi Birokrasi Dalam Bidang Apa Saja Tentu Dengan Pengetahuan Itu Sudah Bisa Dianalohkan Bahwa Tidak Mungkin Dia Tidak Tau Tidak Mungkin Dia Tidak Tau Aturan Aturan Kepangkatan Itu Itu Yang Pertama Karena Itu Diperlukan Tentu Ada Keterangan Keterangan Lain Untuk Memuktikan Kalau Itu Dipermasalahkan Dipersoalkan Apakah Di Badan Kepergawayan Negara Atau Melalui Proses Peradilan Tentu Harus Kita Cari Pembuktiannya Nah Tidak Apa-apa Dia Menyangkal Begitu Tetapi Secara Logika Dia Sudah Seperti Yang Bapak Kemukakan Dia Sudah Ya Menjadi Birokrasi Ulu Tentu Dengan Pengalaman Sekian Tahun Masa Dinasnya Dia Sudah Tahu Berbagai Peraturan Peraturan Pemerintahan Peraturan Kepegawaian Dan Peraturan Mengenai Job Description Yang Ada Tidak Mungkin Tidak Logis Ya Oleh karena Itu Pembuktiannya Ya Kalau itu Dibawa Ke Proses Administrasi Ya Tadi Pak Budiardi Mengukakan Seperti Itu Ya Tentu Ini Menjadi Problem Ya Oleh Karenanya Kalau Itu Yang Terjadi Maka Akibat Yang Ditimbulkan Dari Suatu Kepangkatan Itu Tidak Sah Itu Jelas Merugikan Keuangan Negara Karena Itu Saya Katakan Tadi Ini Banyak Sekali Dari Daerah Masuk Dalam Ranah Diproses Dalam Ranah Tindak Pedana Koropsi Tetapi Kalau Kemudian Kita Lihat Faktanya Ternyata Memang Tidak Ada Unsur Pengetahuannya Pejabat Yang Diangkat Dalam Jabatan Tertentu Karena Ada Demosi Ada Promosi Jabatan Hanya Karena Kebijakan Pejabat Baru Kepala Dinas Atau Cahmat Atau Kepala Badan Yang Diangkat Tidak Tahu Menahu Itu Bisa Dibuktikan Bahwa Bukan Karena Salahnya Ya Sehingga Itu Ya Bisa Saja Kita Bebaskan Yang Harus Dihukum Adalah Bupati Yang Melakukan Pengangkatan Tanpa Persyaratan Yang Sah Menurut Ketentuan Peraturan Pendahun Rangan Itu Yang Harus Dipersalahkan Berarti Dengan Dengan Pengangkatan Yang Tidak Sah Itu Merupakan Perbuatan Yang Melanggar Hukum Yang Berakibat Menguntungkan Orang Lain Menguntungkan Orang Lain Adalah Pejabat Yang Diangkat Ini Kalau Sudah Menguntungkan Orang Lain Berakibat Merugikan Merugikan Uang Negara Daerah Itu Yang Harus Dihukum Adalah Wali Kotanya Atau Bupatinya Itu Ya Itu Ya Bapak Fahmi Ya Bisa Dipaham Pak Ya Halo Pak Fahmi Sudah Bisa Dipaham Ya Ya Terkait Dengan Tadi Pak Budiardi Itu Kan Sangsi Administrasi Diterungkan Pangkatnya Setingkat Lebih rendah Dari Pangkat Yang Dimiliki Itu Juga Terkait Dengan Itu Sangsi Administrasi Kadang Pak Budiardi Itu Subjektif Pak Ya Itu Sudah Masuk Sangsi Berat Kalau Diturunkan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Dari Pangkat Yang Dimiliki Atau Ditunda Kenaikan Pangkatnya Ya Ditunda Kenaikan Pangkatnya Selama Berapa Seseketentuan Undang-Undang Itu ya Nah Itu Sangsi Administrasi Saya Katakan Subjektif Karena Tidak Sesuai Antara Jenis Pelanggaran Dengan Sanksi Yang Dijatuhkan Ya Itu Juga Kalau Kita Lihat Tadi Apa Case Yang Disemukakan Oleh Pak Budiardi Tidak Hanya Boleh Dikenakan Sanksi Diturunkan Pangkatnya Setingkat Lebih Rendah Bahkan Sudah Masuk Kategori Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Ya Sebagai Apa Sebagai Pegawai ASN Ya Karena Perbuatannya Itu Sudah Termasuk Jenis Pelanggaran Hukuman Disiplin Berat Tentu Tidak Boleh Dia menerima Jenis Tingkat Hukuman Sedang Hanya 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 Diturunkan Pangkatnya Tingkat Lebih Rendah Atau Pernyataan Tidak Puas Atau Menunda Kenaikan Pangkat Kenaikan Gajinya Selama Satu Tahun Kenaikan Gaji Itu Itu Izin Pak Ya Monggo Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof Aziz Assalamualaikum Wabarakatuh Izin Bertanya Prof Terkait Dengan Keputusan Pejabat Pemerintahan Atas Atribusi Kewenangan Yang Dilimpahkan Kepadanya Prof Contoh Terhadap Di daerah Itu Ada Misalnya Seperti Izin Pemanfaatan Ruang Di laut Karena Prosesnya Adalah Sebelumnya Didahului Dengan Penyusunan Tata Ruang Laut Dan Akhirnya Saat Ini Sampai Dengan Terbit Lagi Undang Undang Cipta Kerja Itu Belum Ada Selesai Beberapa Daerah Seperti DKI Jakarta Bali Itu Belum Selesai Tata Ruang Laut Nah Dan Hari Ini Sebuah Kebijakan Yang Diambil Adalah Untuk Izin Ruang Laut Di Daerah Tersebut Itu Diberi Apa Dialihkan Kepada Menteri Kelautan Hanya Berdasarkan Sebuah Kesepakatan Dalam Rapan Rapan Tingkat Seskap Nah Yang Mau Kami Tanyakan Adalah Keabsahannya Karena Secara Atribusi WN Itu Tertera Jelas Di Dalam Undang Undang Adalah Atribusi Kewenangan Daripada Gubernur Kepala Daerah Terhadap Apa Yang Diputuskan Dalam Rapat Tersebut Itu Statusnya Seperti Apa Apakah Dibenarkan Hanya Dengan Sebuah Rapat Dapat Merubah Sebuah Amanah Atributif Dari Undang Undang Kemerintahan Daerah Menurut Pandangan Hukum Administrasi Demikian Dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Wb Pasti Pertanyaannya Bagus Kali Dan Itu Memang Selama Ini Terlalu Banyak Pelanggaran Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Pusat Sendiri Terkait Dengan Itu Keputusan Yang Hanya Didasarkan Atas Rapat Mungkin Rapat Koordinasi Internal Apa Atau Rapat Koordinasi Antar Lembaga Kebadan Yang Pasti Keputusan Itu Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Hukum Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Tingkatannya Nah Tadi Itu Kalau Kita Lihat Secara Peraturan Hukum Itu Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten Kota Terkait Dengan Isin Laut Tetapi Karena Ada Pertemuan Dan Itu Juga Kesepakatan Dan Itu Bukan Aturan Kalau Kesepakatan Itu Bukan Aturan Hanya Tindakan Kebijakan Prinsipnya Suatu Tindakan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Hukum Perundang-undangan Yang Berlaku Itu Prinsipnya Pak Oleh Karena Itu Keputusan Itu Sudah Pasti Bertentangan Dengan Peraturan Undang-undangan Ya Secara Normatif Kita Lihat Itu Sudah Pasti Keputusan Itu Tidak Sah Oleh Karena Itu Tidak Perlu Dipatuhi Karena Tidak Sah Karena Itu Hanya Merupakan Kebijakan Nah Disinilah Perlunya Hati-hati Sebelum Menjadi Masalah Jangan Sampai Ada Tindakan Yang Hanya Didasarkan Pada Kesepakatan Bersama Tadi Yang Diputuskan Dalam Rapat Bersama Sementara Kesepakatan Itu Secara Teknis Dia Bukan Hukum Dia Bukan Hukum Dia Bukan Peraturan Penduduk Undang-undangan Oleh Karenanya Perisi Hukumnya Suatu Keputusan Yang Lebih Rendah Tingkatannya Tidak Boleh Bertentangan Dengan Peraturan Peraturan Hukum Yang Lebih Tinggi Apalagi Sifatnya Tadi Atribusi Kewenangan Yang Sudah Ditentukan Dalam Undang-Undang Tidak Boleh Hanya Dilanggar Atas Dasar Peraturan Kebijakan Dalam Arti Keputusan Bersama Keputusan Bersama Itu Sifatnya Peraturan Kebijakan Tidak Boleh Bertentangan Peraturan Hukum Perundang-Undangan Itu Prinsipnya Pak Yang Pasti Jangan Sekali-kali Melaksanakan Keputusan Bersama Itu Yang Merupakan Peraturan Kebijakan Sebab Apabila Di Kemudian Hari Menimbulkan Masalah Maka Pasti Akan Di Di Pertanggungjawabkan Ketika Ini Menjadi Masalah Di Di Proses Peradilan Itu Sudah Pasti Ada Risiko Tanggungjawab Akibat Perbuatan Melaksanakan Suatu Peraturan Yang Bertentangan Dengan Peraturan Hukum Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Tingkatannya Sementara Keputusan Bersama Itu Dalam Hukum Administrasi Biasa Disebut Sebagai Peraturan Kebijakan Jadi Tidak Mengikat Umum Mengikat Internal Hanya Dalam Kerangka Melaksanakan Tugas Teknis Yang Menjadi Kendala Di Lapangan Jadi Dia Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Tidak Mempunyai Kekuatan Berlaku Keluar Ya Pak Jadi Internal Itulah Peraturan Kebijakan Ya Ya Pak Bisa Dipahami Pak Sis Halo Halo Pak Sis Siap Prof Dipahami Ya Dipahami Prof Dipahami Baik Baik Pak Ada yang lain Pak Pak Juhirdan Mau tanya Pak Ya Silahkan Silahkan Siap Prof Mau Ijim Prof Bertanya Silahkan Mohon Ini Pencerahan Dari Prof Terkait Kebijakan Kepala Daerah Begini Ada Kegiatan Pengadaan Baran dan Jasa Di suatu Daerah Prof Ya Yang dikerjakan Dalam Misalnya Periode Tahun 2020 Dan Pekerjaan Itu Seharusnya Selesai Juga Di 2020 Namun Muncul Kebijakan Kepala Daerah Untuk Pembayarannya Itu Dilakukan Di Tahun 2021 Dikarenakan Alasan Anggaran Yang Tidak Dimiliki Oleh Daerah Namun Kalau Menurut Kami Prof Kebijakan Yang dilakukan Oleh Kepala Daerah Tersebut Merugikan Bagi Penyedia Jasa Yang telah Melaksanakan Kontraknya Dengan Daerah Nah Kalau Dilihat Dari Aspek Hukum Administrasi Seperti Apa Perpandangan Terkait Hal Tersebut Terima kasih Prof Terima kasih Kalau Kita Lihat Dari Rentang Waktu Rentang Waktu Pencairan Karena Menurut Kontrak Dan Menurut Ketentuan Peraturan Yang Ada Seharusnya Pencairan Anggaran Dalam Tahun Anggaran Yang Sama Kalaupun Misalnya Itu Mengalami Kendala Karena Kegiatan Belum Selesai Kemudian Mau Dilakukan Pencairan Ya Disitu Menurut Sistem Pemeriksaan Keuangan Itu Tetap Dilaporkan Ya Biasanya Kan Untuk Menghindari Pengusulan Kembali Anggaran Yang Tidak Mungkin Juga Dapat Diperoleh Kembali Sehingga Ada Ada Kebijakan Yang Kadang Ditempuh Dicairkan Untuk Dititipkan Di Kas Daerah Sambil Sambil Menyelesaikan Pekerjaan Atau Kegiatan Proyek Pengadaan Itu Tetapi Kalau Proyek Pengadaan Kegiatan Pengadaan Itu Sudah Selesai Pada Tahun Anggaran Yang Sama Maka Tidak Perlu Lagi Ada Tindakan Kebijakan Untuk Mencairkan Pada Tahun Anggaran Berikutnya Yang Belum Tentu Dianggarkan Nah Itu Harus Tetap Kita Perhatikan Fakta-faktanya Apakah Benar Terhadap Kegiatan Itu Sudah Diselesaikan Pencairan Anggarannya Sesuai Jumlah Kontrak Ya Harus Kalau Ternyata Belum Kemudian Ada Tindakan Kebijakan Untuk Menyelesaikan Itu Anggarannya Karena Pekerjaan Mungkin Sudah Selesai Maka Dianggarkan Lagi Tetap Harus Dianggarkan Pada APBD Tahu Anggaran Berikutnya Untuk Menutupi Pada Tahun Sebelumnya Tindakan 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 Dibenarkan Dan Kebijakan Itu Kalau Sudah Seperti Itu Terjadi Maka Itu Menjadi Kausalitate Kondisi Sine Koanon Yang Mengakibatkan Ada Kerugian Daerah Atau Kerugian Negara Itu Bisa Potensi Terjadinya Tindak Pindana Korupsi Dilakukan Pembayaran Pada Tahun Yang Sudah Lewat Untuk Menutupi Pekerjaan Yang Tahun Sebelumnya Itu Bermasalah Tidak Boleh Ya Karena Pembayaran Terhadap Suatu Kegiatan Pengadaan Barang Atau Apa Ekon 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 Itu pada Tahun Anggaran Yang Sama Itu Pembelanjaan Apa Berdasarkan Berdasarkan Sistem Pembayaran Kompetensi Dan Apa Istilahnya Berbasis Berbasis Pergiatan Tidak Boleh Ada Pembayaran Menggunakan APBN Pada Tahun Sebelumnya Itu Sudah Melanggar Sistem Sistem Pengadaan Barang Jasa Itu Pak Dari Saya Pak Siapa Tadi Dengan Zul Pak Berarti Kalau Daerah Itu Tidak Melakukan Pembayaran Kepada Penyedia Yang Telah Melaksanakan Tugasnya Dalam Tahun Berjalan Itu Berarti Secara Administrasi Daerahnya Salah Ya Udah Pasti Tidak Melaksanakan Kewajibannya Oleh Karena Itu Biasanya Pihak Penyedia Barang Jasa Itu Ada Dua Jalur Negosiasi Penganggaran Tetapi Tentu Dipertanyakan Kemana Anggaran Tahun Tahun Anggaran Belanja Sebelumnya Kemana Kenapa Harus Dianggarkan Ya kan Itu Menimbulkan Problem Juga Disitu Prinsipnya Boleh-boleh Saja Sepanjang Itu Di Adendum Pak Kontrak Kan Ada Tadi Kontrak Yang Bapak Sebut Itu Harus Di Adendum Kontrak Pertama Di Adendum Mengingat Pekerjaan Sudah Selesai Tetapi Pembayaran Untuk Tahun Anggaran Proyek Itu Belum Selesai Oleh karena Itu Perlu Di Adendum Perubahan Kontrak Penganggarannya Tahun Berikutnya Itu Boleh-boleh Saja Sepanjang Itu Ada Dasar Hukumnya Kalau Tidak Ada Tidak Mungkin Itu Harus Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Dan Kedua Dalam Hal ini Jalur Jalur Perdataan Bisa Ditempu Melalui Perbuatan Melawan Hukum Ganti Rugi Kepada Pemerintah Daerah Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Yaitu Melakukan Pembayaran Terhadap Pengadaan Barang Jasa Yang Bersangkutan Kepada Pihak Swasta Jadi Prinsipnya Negara Tidak Boleh Merugikan Rakyatnya Itu Pak Siap Prof Makasih Prof Atas pencerahan Baik Makasih Ada yang lain Kalau tidak Mungkin Kita lanjut Besok aja Karena ini Sudah jam 8 Saya baru pulang kantor Belum juga Ya Pak ya Seti besok Kita Sepakati Belum salah Isa juga Kita sepakati Jam 9 besok Ya Pak ya Siap Jam 9 besok Ya hari libur besok Insya Allah Saya kira Demikian Kalau tidak ada lagi Pertanyaan Kuliah kita malam hari ini Meskipun Di jadwalnya Kalau saya tidak salah Sampai jam 9 Setengah 10 Ya Kita capek juga Ya Pak ya Kita sepakati Kita berhenti Dulu Sampai disini Lalu kemudian Besok pagi Insya Allah Kita lanjut Jam 9 pagi Ya Pak ya Oke Siap 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 Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Selamat bolis Terima kasih